Kereta berdarah jilid 23 tamat. Seng si cu tiba-tiba sin hang soat Nyeye angkat bicara pula dengan suaranya yang kalem. Elo Nyeye pun dengan memeranikan diri hendak bertindak sebagai makcomblang buat muridku, muridku cingit justru turun gunung dikarenakan Kuan Ing maka itu saat ini juga aku perintahkan. Dia orang untuk lepaskan jubah Nikou dan kembali jadi rakjat biasa untuk kawin dengan Kuan Ing. Begitu perkataan dari sin hang soat Nyeye di ucapkan keluar, suasana di seluruh puncak jadi gempar mereka semua pada termangu-mangu dibuatnya. Para jago tidak menyangka kalau sin hang soat Nyeye bisa bertindak begitu, hal ini benar-benar berada di luar dugaan mereka. Song Ing sendiri pun jadi melengak dibuatnya. Ia memandang sekejap ke arah Kuan Ing belum sempat perempuan ini mengucapkan sesuatu tampaklah cingit Nikou sudah menjatuhkan diri berlutut di depan sin hang soat Nyeye. Suhu kau orang tua janganlah berbuat begitu serunya sambil melelahkan air mata. Haa kee, sutai selas Song Ing pula sambil menghela nafas panjang. Urusan ini kami tak bisa berbuat apa-apa, asalkan mereka setuju maka tak ada persoalan lagi yang dapat dibicarakan semula. Cha Kuan Hang yang mendengar perkataan itu jadi tertegun dibuatnya, tetapi sebentar kemudian ia sudah tertawa terbahak-bahak dan berseru kepada Seng Su Im. Seng To Ako tidak disangka Hian Seikita bukan saja memiliki kepandayan yang bagus. Dia pun merupakan seorang pemuda yang begitu romantis. Seng Su Im pun tertawa. Sutai ujarnya kemudian kepada Seng Hang Soat Nyeye. Kali ini nona Song tidak berani mengawalkan permintaanmu, tetapi aku Seng Su Im boleh mewakili Kuan Ing untuk menerimanya. Hei, Kuan Ing ajuh cepat menghunjuk hormat buat sutai. Perkataan dari Seng Su Im ini pun kontan membuat suasana jadi gempar. Seng Hang Soat Nyeye meminta muridnya untuk melepaskan jubah Nikou Kauin dengan pemuda tersebut hal ini sudah merupakan satu kejadian yang mengejutkan. Siapa sangka Seng Su Im tanpa berpikir lebih panjang lagi ternyata sudah mengabulkan. Empek Seng? Ini. Teriak pemuda itu kaget. Sinar matusi jari sakti berkilat ujarnya dengan serius. Perempuan ini sangat baik memperlakukan dirimu. Sewaktu kau naik ke puncak San Li Hang secara diam-diam ia sudah mengalah buat dirimu. Setelah turun dari gunung ia pun baik-baik merawat kau orang. Kini Su Haungnya sudah setuju apa yang hendak kau bicarakan lagi. Kuan Ing tak bisa berbuat apa-apa lagi. Ia menoleh ke arah Song Ing tetapi perempuan itu cuma tersenyum saja tanpa berbicara. Ketika menoleh pula ke arah kedua orang gadis itu, saat ini Ka Ing-ing serta Seng Siao Tan sedang bergan dengan tangan dan memandang ke arahnya sambil tertawa. Hatinya jadi mantap diam-diam pikirnya, mati hidup kita belum bisa ditentukan biarlah aku menurut saja dia pun teringat kalau tangan dari Cing I terpotong dikarenakan dirinya. Nikoh itu benar-benar bersikap baik terhadap dirinya. Ditambah pula tempo dulu ia pernah berpikir bahwa siapa saja yang bisa mendapatkan Cing I sebagai istri maka orang itu bakal hidup berbahagia. Teringat akan perkataan tersebut tanpa terasa lagi ia sudah jatuhkan diri berlutut. Ko An Ing mengucapkan banyak terima kasih atas maksud baik dari Sutai katanya, hehehe, kalian baik-baiklah berjaga diri. Sahut Sin Hang Soat Niai kemudian sambil menarik tangan Cing I-Cing I suci tiba-tiba terdengar Seng Siao Tan menegur. Siao Tan Sumuai ada urusan apa Seng Siao Tan jadi melengak, sebenarnya ia bermaksud untuk menggoda Cing I tetapi melihat sikapnya yang amat tenang untuk beberapa saat lamanya ia jadi gelagapan dibuatnya. Aku merasa, merasa amat girang sahutnya kemudian dengan gugup. Cing I tersenyum, tak sepatah katapun yang diucapkan keluar. Melihat hal itu Seng Su Im segera tertawa terbahak-bahak. Pada saat itulah suara seruling berkumandang memenuhi angkasa, beratus-ratus ular yang amat besar mulai bergerak naik ke atas puncak. Sinar matuk ke An Ing berkilat, pedang kiem hang kiemnya segera dibabat ke depan membinasakan lima ekor ular. Kesepuluh jari tangan Seng Su Im pun berturut-turut menyentil keluar terasalah serbuan dari kawanan ular itu semakin lama semakin banyak, dibunuh satu datang sepuluh, bunuh sepuluh datang seratus, seketika itu juga membuat semua orang terdesak. Tian Yang Siu Su sekalian pun kena didesak sehingga mesti mendekati mereka. Bab 56. Ko An Ing yang melihat kejadian itu matanya berkilat tubuhnya tiba-tiba bergerak dan membentuk sebuah lingkaran seluas sepuluh kaki lebih dan teriaknya, barang siapa yang berani masuk ke dalam lingkaran ini jangan salahkan aku akan turun tangan jahat. Setelah daerah gerak ditentukan maka semua orang terasa jadi lebih ringan ditambah pula ke delapan orang lelaki berbajah hitam serta Tian Yang Siu Su merupakan jago-jago dari bulim, untuk menjaga diri pun sudah lebih dari cukup. Tetapi kawanan ular itu agaknya menerjang terus tiada hentinya, tenaga manusia ada batasnya bila mana hal ini diteruskan maka lama-kelamaan akan pajah juga. Satu jam dengan cepatnya berlalu, tetapi serabuan dari kawanan ular itu bukannya berkurang, sebaliknya semakin bertambah. Matanya Tian Yang Tai Su mendelik bulat dua, serangannya dilancarkan semakin dasyat. Segulung angin pukulan laksana mengamuknya ombak di tengah samudera dengan cepatnya menyapu datang, kurang lebih seribu ekor ular kecil berhasil dihantam hancur dan terpental jatuh ke dalam jurang di sisinya. Melihat kejadian itu Cha Qian Hang jadi cemas. Buru dua teriaknya, Tai Su jangan semirono dan terlalu mengumbar nafsu, bila mana Tai Su menghantam dengan menggunakan tenaga murni terus-menerus maka hal ini hanya mendatangkan bahaya saja buat Tai Su sendiri. Sekali lagi Tian Siang Tai Su mengirim satu pukulan dasyat menghalau hampir separuh bagian dari kawanan ular itu, daripada harus berpeluk tangan menanti saat kematian jauh lebih baik mengumbar hawa amarah di hati teriaknya murka. Haa, 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 kalau aku sih masih ingin tinggalkan sedikit tenaga untuk menghadapi Wan Si Seru Cha Qian Hang sambil tertawa, tangannya kembali menyentil mati tiga ekor ular. Mendengar perkataan itu Tian Siang Tai Su merasa hatinya bergidik, ia jadi sadar kembali dan teringat kalau dirinya pun harus meninggalkan sedikit tenaga untuk menghadapi Wan Si To'o Tiang. Setelah hatinya jadi sadar nafsu murka pun jadi sirap. Tetapi siapa yang bisa lolos dari kurungan kawanan ular ini? Tiba-tiba si sastra waw berusia pertengahan itu menimbrung. Sekalipun ada orang yang berhasil meloloskan diri dari kurungan ular ini ada siapa pula yang bisa meloloskan diri dari kurungan binatang buas untuk menghadapi Wan Si To'o Tiang Aku rasa hanyalah suatu impian di siang hari bolong saja, hehehe, hehehe, bangsat. Lebih baik kau orang jangan bicara sembarangan, hati-hati aku bunuh kau sampai mati, potong koan ing dengan kerasnya. Si sastrawan berusia pertengahan itu tertawa dingin tiada hentinya. Cuaca semakin lama semakin gelap, walaupun orang-orang yang ada di tengah kalangan pada saat ini adalah jago-jago buling yang berkepandaian sangat tinggi tetapi mereka mulai merasa lemah. Hanya si sastrawan berusia pertengahan seorang diri duduk bersila, agaknya terhadap suasana di sekelilingnya dia orang sama sekali tidak ambil gubris. Sebaliknya koan ing merasa hatinya sangat cemas, ia telah memikirkan berpuluh-puluh care, tetapi tak ada sebuah pun care yang bisa dilaksanakan. Di tengah suara tiupan seruling kawanan ular itu menerjang semakin santar lagi, sedang cuaca pun mulai gelap, keadaan benar-benar amat menyeramkan. Hehehe, tak kusangka aku orang harus menemui kematian di tempat ini tiba-tiba si sastrawan berusia pertengahan itu bergumam sambil menengadah ke atas langit. Koan ing sama sekali tidak ambil gubris terhadap perkataan orang itu, pedang tiem hang kiamnya tetap melanjutkan serangannya melawan ular tersebut, menoleh pun tidak. Koan ing tiba-tiba si sastrawan berusia pertengahan itu berseru dengan menghela nafas. Setelah menghancurkan tiga ekor ular barulah pemuda tersebut menoleh ke belakang, ada urusan apa aku sudah hidup di kolong langit selama 80 tahun tetapi yang ku ketahui selama ini hanyalah manusia dua yang mengutamakan nama besar dan kekajaan, tidak aku sangka hari ini aku bisa temui pemuda semacam kau, hal ini benar-benar membuat hatiku girang. Pujian darimu, aku orang Shik'an tidak berani untuk menerima hal tersebut kembali si sastrawan berusia pertengahan itu menghela nafas panjang. Hehehe, kau kemarilah, aku ada perkataan yang hendak disampaikan benar-benar kepadamu. Koan ing mengerutkan alisnya rapat-rapat tubuhnya segera meloncat akan menghampirinya. Saat itulah Seng Suim yang ada di sisinya sudah memberi peringatan dengan suara yang lirih, orang ini amat licik dan banyak akal kau harus bertindak hati-hati dan selalu waspada koan ing mengangguk kemudian berjalan ke hadapan si sastrawan berusia pertengahan. Kau orang ada urusan apa tanyanya sambil menyimpan kembali pedang kiam hang kiam tersebut. Si sastrawan berusia pertengahan itu tertawa sedih lalu menengadah menandang bintang di langit. Selama hidup aku pernah berbuat jahat dan pernah berbuat baik, tetapi ada beberapa perkataan yang hendak aku sampaikan kepadamu. Kau harus percaya kalau perkataan yang diucapkan oleh seseorang yang mendekati ajalnya adalah benar-benar dan sungguh burung. Sesaat menemui ajalnya berpekik tiada hentinya, walaupun apa yang diucapkan Seng Suim terhadap dirimu aku tidak tahu. Tetapi jika ditinjau dari perubahan airmu kamu aku bisa menduganya. Imajikan rimba perkataanmu sungguh aneh sekali, tegur ke aning sambil tertawa. Bukankah sekarang kita orang masih hidup semua? Buat apa kau bicarakan soal kematian si sastrawan berusia pertengahan itu tertawa pahit. Orang-orang yang aku tangkap untuk dijadikan anggota rimba Wong Ye Ulim kebanyakan adalah lelaki sejati. Kau harus tahu harapanku untuk hidup telah putus bila mana harapan hidup telah putus maka orang itu pasti mati. Setelah aku orang berpikir sangat lama akhirnya dalam hatiku mengambil keputusan sebelum menemui ajal aku ingin berbuat suatu pekerjaan baik katanya. Orang-orang itu telah menelan pil Tian Chi Pek, Xiao Tangu dan selamanya tidak bisa baik kembali, ujar si sastrawan berusia pertengahan itu lagi sambil memandang sekejap bayangan punggung dari Tian Yang Siu Su serta kedelapan orang berbaju hitam itu. Tetapi sesudah aku mati tak ada orang yang bisa memberi petunjuk kepada mereka kecuali ada seseorang yang suka menelan semacam obat maka orang itu bisa menguasai mereka untuk selamanya. Karena itu aku berharap kau suka menelan obat itu mewakili untuk memberi petunjuk buat mereka kau sanggup bukan? Kau aning jadi melengak, ia sama sekali tidak menyangka kalau si sastrawan berusia pertengahan itu bisa mengajukan permintaan seperti itu, untuk sesaat lamanya ia jadi bungkam dan termenung. Kembali si sastrawan berusia pertengahan itu tertawa pahit. Aku pun tidak perlu berbuat licik terhadap dirimu aku hanya berharap sebelum kematianku menjelangka suka mengawalkan permintaanku ini bila mana kau tidak setuju maka hal ini sama artinya kau tak punya liang sim. Kau aning selesai berkata dari dalam sakunya ia mengambil keluar sebutir pil berwarna merah dan diserarakan kepada kau aning tidak menanti kau aning menerimanya lagi tangan kirinya tiba-tiba mencabut sebilah belati dan ditusukan ke arah pinggangnya sendiri. Suara dengusan berat bergema memenuhi angkasa di tengah mengucurnya darah segar dari si sastrawan berusia pertengahan itu rubuh menggeletak di atas tanah. Kau aning jadi melengat, ia sama sekali tidak menyangka kalau si sastrawan berusia pertengahan itu bisa melakukan bunuh diri, tanpa terasa lagi tangannya sudah menerima pil berwarna merah itu dan memandang ke tempat kejauhan. Saat itu si sastrawan berusia pertengahan itu telah menggeletak di tengah ceceran darah segar, pedangnya menyobek pinggang hal ini membuktikan kalau ia benar-benar sudah mati. Sesaat sebelum menemui ajalnya ia minta dirinya menelan pil itu untuk menguasai beberapa orang tersebut, apakah maksudnya agar ia tetap hidup terus? Alisnya dikerutkan rapat-rapat, pertanyaan ini benar-benar membuat pikirannya kacau. Pada saat itulah mendadak. Tampak sesosok bayangan maunsia melayang turun ke sis tubuhnya. Bocah jangan telan pil tersebut perintahnya. Ko An Ing jadi sangat terperanjat, ia mendongak, kiranya orang itu bukan lain adalah Song Ing bila mana dia sungguh-sungguh mati biarlah aku tusuk lagi tubuhnya dengan dua kali tusukan seru Song Ing lagi sambil menusukan pedangnya ke atas tubuh si sastrawan berusia pertengahan itu. Baru saja pedangnya ditusukan ke bawah mendadak tubuh si sastrawan berusia pertengahan itu menggelinding ke samping. Melihat hal tersebut Song Ing jadi semakin gusar, sebenarnya dalam hati ia telah menaruh curiga, tidak sangka orang itu benar-benar sedang pura-pura mati. Keledai, kau sungguh licik dan kejam bentaknya gusar. Sembari berkata pedangnya dengan cepat menutul ke arah kening dari si sastrawan berusia pertengahan itu. Tahan teriakan majikan dari rimba Wong Ye Ulim itu dengan suara keras. Kau ada urusan apa lagi? Ajoh cepat katakan, Ko An Ing yang melihat kejadian itu pun hatinya ikut merasa gusar, bila mana pil itu sungguh-sungguh ia telan mungkin situasi di tengah kalangan saat ini telah berubah. HMM perkataan baik menjelang kematian, Heee, kau benar-benar seorang yang berhati baik dengusnya dingin. Si sastrawan berusia pertengahan itu segera tertawa terbahak-bahak, kali ini aku benar-benar telah kalah pil Tian Chi Pek Siow Tan ini setelah ditelan akan membuat orang itu 100% mendengarkan perkataanku bahkan. Sampai mati takkan sadar kembali kini maksudku telah gagal, Heee, bila mana tadika suka menelan pil tersebut dengan kekuatan dari jago-jago yang ada tidaklah sukar untuk menolong aku lolos dari mara bahaya, cuma saja saat ini kalian pun belum menang karena bagaimanapun juga kalian belum tentu bisa hidup lebih lanjut. Heee, heee, walaupun begitu aku sebagai majikan rimba Wong Ye Ulim tidak sudi mati di tangan sumahon selesai berkata belati di tangan kanannya segera ditusukan ke arah dadanya sendiri tubuhnya dengan perlahan ikut rubuh ke atas tanah. Ko An Ing segera maju satu langkah ke depan untuk cekal denyutan jantungnya terasalah denyutan itu semakin lama semakin perlahan dan akhirnya berhenti sama sekali. Kali ini si sastrawan berusia pertengahan itu betul-betul telah membunuh diri. Selagi ia berdiri termangu-mangu, mendadak mendengarlah Tianyang Si Wisu serta kedelapan orang berbaju hitam itu membentak keras kemudian dengan dasyatnya menerjang ke arah bawah tebing. Ko An Ing yang memandang bayangan punggung mereka cuma bisa menghela napas panjang orang-orang itu sudah jadi gelas semua. Kepandaian silat dari Tianyang Si Wisu pun sangat lihai sekali, tetapi dikarenakan kereta berdarah tak disangka ia tidak memperoleh akhir cerita yang sangat mengenaskan. Hanya di dalam sekejap, saja, tengah, malam, telah menjelang datang. Semua orang yang lagi putus asa tiba-tiba dapat menangkap suara tertawa tergelak yang amat nyaring bergema memenuhi seluruh hangkasa, suara tertawa itu seketika itu juga mengacaukan irama dari seruling tersebut. Seketika itu juga serangan kawanan ular itu jadi kacau balau dan pada melarikan diri keempat penjuru. Melihat kejadian tersebut hati semua orang jadi amat girang bercampur terkejut, dari manakah datangnya bala bantuannya? Di tengah suara gelak tertawa, irama seruling itu berusaha untuk meronta tetapi akhirnya berhasil juga ditirukan oleh suara tertawa itu hingga suasana jadi amat kacau. Binatang buas yang semua berhasil ditaklukan melalui irama seruling kini pada bubar dan lari serabutan kesana kemari. Lama sekali Seng Suin memperhatikan, akhirnya dengan rasa terkejut bercampur girang teriatnya, Ah 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 ah, kiranya dia baru saja perkataan itu diucapkan keluar tampaklah seorang kakek tua berjubah putih yang berperawakan tinggi besar telah melayang datang. Ha ah 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 ah, kiranya orang Seng Heng masih teringat akan diriku Lam Kong Heng bagaimana mungkin kau orang bisa tiba di sini dari tempat yang begitu jauh. Hal ini benar-benar berada di luar dugaanku teriak Seng Suin kegirangan. Mendengar perkataan tersebut semua orang jadi tersadar kembali, kiranya orang itu adalah si tabib sakti dari daerah Tianpian, Lam Kong Cheng adanya, tidak disangka dari daerah yang begitu jauh ia bisa muncul di sini bahkan membantu mereka untuk mengunduran kawanan binatang tersebut dengan suara tertawanya. Seng Siao Tan buru-buru maju memberi hormat dan disusul oleh Ko An Ing mengucapkan terima kasih atas budi dan pertolongannya tempoh hari. Ha ah ah ah, saudara cilik kau tak usah banyak adat, seru Lam Kong Cheng sambil tertawa. Ilmu pertabitmu telah aku ketahui sejak dahulu, kali ini aku pun ada maksud untuk membantu kau orang setelah itu Seng Suin pun mewakili dirinya untuk memperkenalkan para jago lainnya. Beberapa saat kemudian tiba-tiba Tian Xiang Tai Su merangkap tangannya memberi hormat. Pin Cheng mohon diri dulu dari saudara sekalian, sebelum berhasil menawan yuan si hatiku merasa belum lega, katanya. Ha ah ah, ha ah ah. Tai Su, kau tidak usah begitu tergesa seru Lam Kong Cheng sambil tertawa. Orang yang meniup seruling itu masih ada di sekeliling tempat ini, dia pun tidak berani meninggalkan tempat tersebut. Bagaimana kalau kita jalan bersama-sama ha ah ah, ha ah ah, kalau begitu kebetulan sekali, teriaknya. Demikianlah dengan dipimpin oleh Lam Kong Cheng para jago mulai menuruni puncak tebing itu dan menuju ke sebuah puncak yang ada di sebelah kiri. Puncak tebing itu amat curam dan berbahaya sekali. Setelah mencapai di atas puncak maka terlihatlah di hadapannya muncul sebuah lekukan lembah yang di tengahnya dihubungkan dengan sebuah jembatan batu, di bawah jembatan merupakan suatu jurang sedalam ribuan kaki. Di atas jembatan batu duduklah beberapa orang, yang paling depan bukan lain adalah Psin Tai Lang Cun Tisiu Suadanya. Tiga orang yang ada di belakangnya bukan lain adalah Sil Belis Bongkok dari daerah Siih Chiet Hong Kok Chu serta Yuan Sito O Tiang. Dan terakhir di atas puncak di hadapan mereka duduklah seseorang yang bukan lain adalah Giyok Yang Cun Sumahon. Untuk menghubungi tebing sebelah sini dengan puncak di seberang sebelah sana hanya ada satu jalan saja. Tian Xiang Tai Su kerutkan alisnya rapat-rapat, tiba-tiba serunya, biarlah aku yang coba sehabis berkata tubuhnya menubruk ke depan naik ke atas jembatan batu tersebut. Song Ing yang melihat kejadian itu segera mengerutkan dahi. Kau ikutilah dari belakang serunya kepada kean ing pemuda itu dengan hormatnya menjura kemudian meloncat ke atas jembatan batu. Saat ini Tian Xiang Tai Su benar-benar sudah mencapai pada puncak kegusarannya, di tengah suara bentakan yang amat keras sepasang telapak tangannya didorong sejajar dada, dengan menggunakan ilmu kepandayan andalannya Xiang Tian Xiang Mo Cheng Kie Ia menghajar tubuh Tisul Wasu. Melihat datangnya serangan yang demikian dasyatnya Tisul Wasu sangat terperan jatia pun bersuit nyaring sedang tubuhnya meloncat menyingkir. Mengambil kesempatan itulah Tian Xiang Tai Su segera menerjang ke depan. Pada waktu itu kean ing telah mencabut keluar pedang kiem hang kiemnya tetapi sewaktu melihat tempat yang dipijak Tisul Wasu hatinya jadi curiga. Jembatan batu itu sudah lama sekali mendapatkan serangan angin dan hujan dan kini boleh dikata amat lapu. Setelah dilewati Tisul Wasu tadi maka sebagian dari jembatan tersebut telah mengendor. Bila mana ingin naik ke atas jembatan itu masih tidak mengapa, tetapi bila mana bermaksud hendak melukai orang dan kerahkan tenaga, hal itu tidak mungkin terjadi. Selagi hatinya tergerak itulah Tisul Wasu telah balikan badannya menubruk datang seruling besinya dengan disertai desiran tajam menotok ke arah batok kepala pemuda tersebut. Sebaliknya si Ihmotuo yang ada di belakangnya telah menubruk ke arah Tian Xiang Tai Su. Koan ing merasa hatinya bergidik, tubuhnya menghindar ke samping lalu melayang ke tengah udara. Tian Xiang sendiri pun tahu kalau dia orang tidak dapat menerima serangan busuh di atas jembatan batu tersebut tubuh mereka berdua bersamaan waktunya meloncat ke atas. Tisul Wasu serta si iblis bongkok yang melihat kejadian itu buru-buru membabatkan tongkat serta serulingnya ke atas jembatan batu tersebut. Berara-ara-ara-am jembatan batu kena dipukul hancur berantakan sedang tubuh kedua orang itu pun meloncat balik ke atas batu semula, dengan adanya kejadian ini bukan saja Koan ing serta Tian Xiang Tai Su merasa amat terperanjat, sekalipun Seng Xiao Tan serta Cha Ing Ing yang ada di atas pun pada menjerit kaget. Koan ing membentak keras tubuhnya yang ada di tengah udara bersalto beberapa kali lantas balik menubruk ke arah Tisul Wasu, sedangkan Tian Xiang Tai Su menghantam diri si iblis bongkok. Seruling besi di tangan Tisul Wasu dengan membentuk gerakan lingkaran menghalau datangnya serangan pedang dari Koan ing, saat ini tubuh pemuda tersebut ada di tengah udara dan di bawahnya adalah jurang, maka itu asalkan dirinya berhasil memaksa ia untuk meluncur ke bawah maka tamatlah riwajatnya. Hati Tian Xiang Tai Su benar-benar sangat murka, tubuhnya yang ada di tengah udara segera melancarkan serangan dengan menggunakan Sian Tian Cheng Kiai-nya, terasalah segulung asap putih yang amat dasyat menekan diri si Ihmo Tuo. Si Elham Tuo tertawa terbahak-bahak tongkat walamnya berturut-turut melancarkan tiga serangan dasyat menghantam hawa pukulan dari Tian Xiang Tai Su. Tian Xiang Tai Su yang melihat serangannya tidak mengenai sasarannya, ia jadi semakin gemas, tubuhnya dengan amat hebatnya menubruk tubuh si Ihmo Tuo. Koan ing yang melancarkan serangan pedang ke depan dengan cepat kena ditangkis oleh seruling besi dari tisu su, pedang serta seruling bentrok menjadi satu menimbulkan bunga-bunga api seketika itu juga seruling besi tersebut kena dihisap oleh tenaga dalam Koan ing. Hal ini benar-benar membuat si Tai Lang Chun merasa berdesir. Serangan dari Tian Xiang Tai Su pada saat ini sudah lebih mirip dengan serangan binatang terluka, melihat kejadian itu si Ihmo Tuo jadi sangat terperanjat. Tongkat walamnya dibabatkan sejajar dada kemudian menekuk di tengah jalan menghantam batok kepala Huo Siu tersebut, agaknya ia hendak membinasakan musuhnya di dalam sekali kemplangan. Tian Xiang Tai Su dengan kalapnya berteriak keras, tangannya dengan keras lawan keras menerima datangnya tongkat walam itu tak kuasa lagi tubuhnya tergetar sangat keras. Si Ihmo Tuo merasa amat terperanjat tangan kanannya dengan gugut ditarik ke arah belakang dengan gerakan cepat. Tetapi pada saat yang bersamaan pula tubuh Tian Xiang Tai Su telah menubruk datang ber-a-a. Tubuh mereka berdua terpisah dan bersama-sama jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam yang tak terlihat dasarnya itu. Ko An Ing merasa terkejut bercampur gusar, ia sama sekali tidak menyangka kalau Tian Xiang Tai Su ternyata mengajak si Ihmo Tuo untuk mati bersama-sama. Ti Su Su yang melihat kejadian itu hatinya pun merasa amat terperanjat, di tengah suara bentakan yang amat keras tangan kanannya mengendor. Di tengah ajunan tangannya ia bermaksud untuk memukul jatuh Ko An Ing berserta pedangnya ke dalam jurang. Ko An Ing bukanlah manusia biasa, ia menarik napas panjang dan tetap menghisap kencang-kencang seruling besinya itu. Ti Su Su yang melihat senjatanya ikut terhisap kencang hatinya jadi bergidik. Pertempuran antara jagoan berkepandaian tinggi justru ditentukan pada detik 2 ini sedikit saja. Ti Su Su berajal pedang kiam hang kiam di tangan Ko An Ing telah membabat ke arah tubuhnya dan dengan paksa mendorong tubuh Ti Su Su terjatuh ke dalam jurang. Suara jeritan ngeri berkumandang memenuhi angkasa, tanpa ampun lagi, tubuh Ti Su Su melayang ke dalam jurang. Dan semakin lama tubuhnya semakin kecil kemudian lenyap tak berbekas. Kematian dari Tian Siang Tai Su membuat hawa amarah pemuda ini memuncak, dengan dinginnya ia memandang ke arah Chiat Han Kok Chu, Fuat Tian Chu. Tubuhnya tiba-tiba melayang ke depan dan berdiri di tengah batu yang digunakan oleh si Ihmo Tuo tadi. Kok Chu dari lembah Chiat Han Kok ini benar-benar sudah dibuat bergidik oleh sikap Ko An Ing yang amat menyeramkan itu mendadak ia menutup kembali jaringan emasnya dan menjurah ke arah pemuda tersebut. Fuat Tian Chu rela mengaku kalah katanya perlahan. HMMM kalau begitu cepatlah menyikir Fuat Tian Chu menghela napas panjang tubuhnya meloncat ke tengah udara kemudian bersalto beberapa kali dan melayang turun ke atas batu yang digunakan oleh Tisiu Su tadi. Yuan Si Too Tiang yang melihat Ko An Ing berhasil pukul rubuh Tisiu Su ke dalam jurang Tian Siang Tai Su. Adu jiwa dengan si Ihmo Tuo ditambah kini Fuat Tian Chu mengaku kalah membuat hatinya terasa berdesir. mendadak dengan mata membara ia mengajunkan telapak tangannya ke depan, segulung hawa pukulan yang maha dasyat dengan disertai suara desiran yang amat keras menggulung ke arah depan. Si Kok Chu dari lembah Chiat Han Kok, Fuat Tian Chu sama sekali tidak menyangka bila mana Yuan Si Too Tiang bisa melancarkan satu pukulan yang begitu dasyat untuk membokong dirinya. Di dalam keadaan gugup tubuhnya mencelat ke tengah udara untuk menghindarnya. Yuan Si Heng, apa maksudmu teriaknya dengan amat terperanjat? Yuan Si Too Tiang hanya mendengus dingin telapak tangannya kembali mengirim satu pukulan yang sangat dasyat ke depan. Kali ini Fuat Tian Chu sudah mengadakan persiapan tubuhnya kembali mencelat ke tengah udara dan bersalto beberapa kali untuk menghindar. Yuan Si Heng, kau jangan terlalu memaksa aku pun bisa memberi perlawanan kepadamu teriaknya gusar. Yuan Si Too Tiang kembali mendengus dingin, teriaknya tiba-tiba, Hei, kau berani mengkhianati diriku dan meninggalkan diriku selagi aku terjepit nyawamu tak bisa diampuni lagi sehabis berkata telapak tangannya kembali menyambar ke depan di susul tiga rentetan cahaya tajam berkelebat mengiringi angin pukulan tersebut. Fuat Tian Chu sama sekali tidak menyangka Yuan Si Too Tiang bisa turun tangan jahat terhadap dirinya, tubuhnya meloncat ke samping untuk menghindarkan diri dari kedua buah angin pukulan tersebut, sedangkan jalannya disambar ke bawah memunahkan datangnya ketiga rentetan cahaya tajam yang mengancam dirinya. Siapa sangka agaknya Yuan Si Too Tiang sudah menduga akan hal itu, begitu ia selesai menyambitkan ketiga buah batu itu, kembali satu pukulan dasyat menyusul datang. Pukulan yang terakhir ini telah menggunakan seluruh tenaga yang dimilikinya. Fuat Tian Chu tak sempat untuk menghindar tanpa ampun dadanya kena terhantam di tengah suara jeritan ngeri yang menyejatkan hati darah segar munkrat keluar dari mulutnya. Tubuhnya pun dengan keras terpental lima kali ke belakang dan jatuh ke dalam jurang yang tak kelihatan dasarnya itu. Setelah berhasil membereskan nyawa Fuat Tian Chu dengan angkernya Yuan Si Too Tiang baru menoleh ke arah diri koan ing wajah pemuda itu pada saat ini sangat dingin. Pada masa hidupnya Tian Xiang Tai Su justru bermaksud untuk menghadapi Yuan Si Too Tiang. Kini Huo Shio dari Xiao Xin Pei itu sudah mati, maka itu bagaimanapun juga ia tidak akan melepaskan tosu itu. Pedang kiam hang kiamnya setelah berkelebat membentuk suatu gerakan setengah lingkaran lantas disilangkan di depan dada. Lama sekali mereka berdua saling berpandangan mendadak koan ing bersuit nyaring tubuhnya dengan disertai sambaran pedang menubruk ke depan. Pedangnya laksana naga emas yang melayang di tengah angkasa berkelebat menembusi udara kemudian menusuk lambung Too Su itu. Inilah jurus Giyok Sak Che Hun Yuan Si Too Tiang tertawa dingin, pedangnya pun segera dicabut keluar. Di antara menyambarnya cahaya tajam, hawa pedang memenuhi angkasa. Dia telah menggunakan jurus kui coa pengkui atau pura ular mati berbaring dari ilmu pedang Toa Ching Kiam Hoat. Sepasang pedang terbentur menjadi satu menimbulkan percikan bunga-bunga api hawa pedang dengan cepat mengurung tubuh mereka berdua. Para jago yang melihat kejadian itu dari samping merasa hatinya sangat terperanjat pertempuran pedang semacam ini benar-benar luar biasa sekali. Walaupun mereka semua merupakan jago-jago lihai tetapi selama hidup mereka belum pernah menemuinya. Masing-masing pihak berusaha dengan menggunakan hawa pedang untuk rebut kemenangan, mendadak bayangan manusia berpisah, tubuh koan ing mencelat ke atas sedang yuan si toot yang di tengah suara suitan yang amat panjang sepasang telapaknya dipentangkan. Selapis kabut merah mulai meliputi tubuhnya, laksana seekor burung raja wali dengan seramnya ia mengejar tubuh koan ing, caing ing yang melihat kejadian itu menjent kaget, hati semua jago pun merasai tergetar. Penaga dalam yuan si toot yang sudah berhasil mencapai pada taraf kesempurnaan ditambah lagi dengan kabut berdarahnya hal ini membuat dia orark semakin lihai lagi. Walaupun para jago ada maksud untuk turun tangan membantu tetapi di dalam keadaan situasi seperti ini tak seorang pun yang sanggup untuk membantu, koan ing bersuit nyaring, tubuhnya yang ada di tengah udara kembali mencelat ke atas. Dengan cepatnya yuan si toot yang berhasil menyusulnya, sepasang pedang kembali bentrok menjadi satu, tubuh koan ing dengan cepat melayang turun ke bawah, HMM. Kau hendak lari kemana teriak yuan si toot yang sambai mendengus dingin. Ketika dilihatnya hawa murni pemuda itu seperti telah habis, ia segera membentak keras pedangnya dengan disertai desiran yang tajam disambitkan ke arah depan mengancam punggung koan ing. Koan ing berteriak keras, ujung kaki kirinya kembali menutul batu, lalu bagaikan kilat balik badan menangkis datangnya sambitan pedang dari yuan si toot yang itu. Yuan si toot yang jadi terperanjat, ia sama sekali tidak menyangka kalau koan ing berhasil menerima datangnya serangan pedang tersebut. Buru-buru tubuhnya merandek di tengah udara kembali bersalto ke belakseng untuk melarikan diri. Siapa tahu dalam hati pemuda itu telah ada perhitungan, pedang kiem hang kiemnya di dalam sekejap saja telah melancarkan serangan mengancam 18 posisi yang berbeda. Kemudian tangannya diajunkan ke depan mengembalikan pedang dari yuan si toot yang tadi. Toosu Butong Pei ini pada saat ini lagi kebuakan sekali, ia tak berferhasil menghindarkan diri. Di antara berkelebatnya cahaya tajam pedangnya telah menembusi punggungnya hingga ke depan dada. Suara jeritan ngeri berkumandang memenuhi angkasa. Para jago yang menonton jalannya pertempuran itu pun pada mengucurkan keringat. Tubuh koan ing dengan gesit melanjutkan gerakannya ke puncak seberang. Waktu ini sumahan sudah dibuat keder oleh pertempuran yang baru saja berlalu keringat dingin mengucur keluar membasai keningnya, ia merasa tenaga dalamnya tak dapat melampaui pemuda itu dan ia pun tahu bila mana terjadinya pertempuran dirinya tentu kalah. Karena itu sewaktu koan ing tiba di hadapannya tak kuasa lagi sumahan sudah menjatuhkan diri berlutut di hadapannya. Koan ing tetap membungkam seribu bahasa, pedangnya tiba-tiba berkelebat ke depan mencukil keluar gulungan kertas yang ada di dalam sakunya. Kemudian di antara kilatan pedang kertas itu sudah hancur berkeping-keping. Hei, kereta berdarah telah berlalu kau pergilah, kata pemuda itu kemudian kepada sumahan. Si orang tua itu tertegun, sama sekali ia tak mengucapkan kata-kata. Saat itulah Seng Siautan serta Seng Suim sekalian telah tiba di sana, mereka hanya bisa menghela nafas panjang saja. Dan dengan demikian peristiwa kereta berdarah itu pun telah berlalu. Tamat harap Anda puas dengan cerita ini. Terima kasih.